musik 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 oke ini kita udah potong seperti ini kalau udah kayak gini kita langsung masukkan ke dalam air nah bisa kegeser ya kalau udah bisa kegeser seperti ini tinggal geser seperti ini tinggal tarik kertasnya gini ya biar jelas nah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro nah oke Takahiro people di video kali ini aku mau bikin tutorial membuat asbak custom jadi aku udah beli asbak porcelain yang super white bagus banget tapi ini gak ada coating jadi ini gak bisa kita sublim nah untuk membuat asbak custom ini kita akan menggunakan water water slide decal ya jadi buat teman-teman yang belum pernah bikin kerajinan atau souvenir menggunakan water slide decal mungkin video ini akan membantu tapi buat teman-teman yang udah bisa mungkin mungkin boleh jangan ditonton videonya nah oke apa sih water slide decal itu apa sih stiker water slide decal itu sesuai dengan namanya stiker water slide decal jadi dengan menggunakan air dan digeser stikernya untuk menempelkannya ke media ini dan aku merekomendasikan untuk stiker decal water slide ini nah ini permukanya diusahakan berwarna putih karena water slide decal itu bentuknya atau fisiknya itu transparan seperti stiker transparan tapi kalau water slide decal itu gak akan apa ya gak akan keliatan seperti di stiker gitu jadi kayak dipoles aja nah oke langsung aja deh buat teman-teman yang penasaran dengan apa stiker water slide decal langsung aja kita bikin tutorialnya untuk pesanan asbak custom ya langkah pertama oke langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengukur dulu di bagian mana stiker water slide decalnya akan kita pasang nah aku akan pasang di tengah di pinggir 3 nah oke kalau udah kita dapetin mau dipasang dimana aja langsung aja kita ukur ya misalnya nah disini kita dapet 8 cm ya 8 cm x jangan 2 ya 2 atau 1,1,5 1,2 yaudah deh 2 cm aja ya berarti 8 8 x 2 ya bener ya 8 x 2 ini 1,2 3,4 5,6 7,8 ya 8 udah kayaknya kebedaan deh 1,5 berarti 8 x 1,5 untuk area lingkarnya ya kita catat dulu biar gak lupa pinggiran 8 x 1,5 cm dan untuk dalamnya kita ukur juga ini oke kita dapet diameter jangan terlalu gede ya kita ambil tengah-tengah aja mungkin 6 cm bagus nah segini oke 6 cm kita dapet kita catat diameter 6 cm oke nah kalau udah kayak gini langsung aja kita setting di coreldraw untuk filenya ya oke pertama kita masuk dulu ke aplikasi coreldraw agar enak ngetingnya lalu kita masukkan file atau desain yang akan kita buat nah ini nih udah ada ya mau mampiri mau mampiri apalah gitu oke masih orderan cafe ya nah jadi aku mau pasang si tulisan ini mungkin ya untuk di pinggir dan ini logonya aku pasang di tengah aja oke langsung aja kita bikin tapi emm aku pengennya warnanya hitam dah ya hitam aja ntar ini berarti bisa kita hilangkan lalu kita rubah ininya menjadi warna hitam oke udah ini juga hitamkan ininya udah putih aja deh bagus ini nah oke kita perkecil dulu untuk logo tengahnya diameternya 6 cm ya masukin 6 coba kita cek dulu nah oke udah bagus seperti ini lalu untuk ininya 8 x 1,5 kita lebarnya 15 dan berarti masuknya 6 cm ya nah oke sekitar segini oke kalau udah kayak gini eh ini kan pinggirnya jadi 3 berarti dalam satu asbak itu ini satu setnya tuh seperti ini nah yang terlalu dekat ya jadi seperti ini mungkin cukup ini ukurannya apa nih oh F4 A4 guys lupa nah ya mungkin coba di tidurin aja di atur-atur aja ya oke kita bikinnya 12 asbak atau selusin tinggal kita hitung-hitung aja disini untuk satu asbaknya itu satu logo dan tiga tulisan jadi kita butuh 12 logo tulisannya berapa ya tulisannya tuh 3 x 12 36 tulisan oke di sini kita ada berapa ya 1,2,3,4,5,6 6 berarti kurang 6 lagi kebawah nah oke ini udah selesai udah 2 lembar lalu kita print aja ya printnya tuh kalau misalnya untuk stiker dekal saya saranin pakai printer laser karena biar bagus hasilnya kalau temen-temen nggak punya jangan pakai printer biasa atau tinta biasa karena akan luntur ketika menggunakan air jadi kalau misalnya kalian mau bikin water slide decal usahain pakai tinta yang pigment atau art paper itu lebih bagus dan tahan air karena nama juga decal water slide berarti harus dipakai air juga gitu ya caranya oke langsung aja kita print ya oke ini yang kita gunakan ya atau saya gunakan water slide decal jadi kita langsung print seperti itu desainnya dan printer yang saya gunakan untuk kayak ngelaster ini ya ini printernya saya pakai untuk nyetak screen karena warna hitam aja adanya gitu oke 2 lembar kalau seperti ini selintas kayak stiker transparan ya oke kalau udah langsung kita print nah printnya tuh settingannya settingan high aja ya oke nah seperti ini hasilnya ya nah seperti ini hasilnya ya kalau udah langsung aja kita potong dulu satu-satu ya oke untuk tadi yang udah kita print seperti ini ini kita kasih dulu clear ya pillow kita kasih clear dulu 2 atau sampai 3 kali biar agak tebal ya ini harus banget pakai clear kalau nggak pakai clear akan bisa di slide nanti si stikernya oke udah cukup kita tunggu dulu kering terus satu lagi kita kasih ya tunggu sampai kering dulu ya oke pertama ini yang udah kita clear kita potong-potong dulu semuanya ya disini kita potong dulu sesuai ukuran aja jangan terlalu besar jadi kita akan potong dulu ini aku kasih lihat tadi contoh yang udah aku dekal seperti ini hasilnya berhasil ya nah jadi langsung aja kita potong dulu semuanya seperti ini satu-satu aja biar gampang jadi seperti ini potongannya terus untuk yang bulatnya juga sama untuk potongan bulatnya kita bikin bulat juga diameternya seperti ini jadi kita potong dulu semuanya seperti ini ya kalau udah kayak gini nanti selanjutnya kita kasih tau dah oke oke ini kita udah potong seperti ini kalau udah kayak gini kita langsung masukkan ke dalam air oke kayak gini masukin aja beberapa yang akan kita bikin masukin kita masukinnya tuh ditunggu dulu ya tunggunya tuh sekitar 5 menitan aja oke jangan terlalu banyak nanti takut ketumpuk udah segini-segini dulu begitu nanti kita tunggu aja sekitar 5 menitan ya sampai si coating dari si piloknya tuh akan ngeser sedikit baru bisa kita pasang oke kita langsung coba ya lupa tadi gak di videoin nah jadi ini yang udah kita rendam kurang lebih 5-10 menit jadi kalau udah bagus gini nanti kan si coating piloknya tuh apa ya tapakan sebenarnya berbekas jadi kalau udah berbekas gini ini ini si kalau terselan tinggal kita geser seperti ini nah bisa kegeser ya kalau udah bisa kegeser seperti ini tinggal geser seperti ini tinggal tarik kertasnya gini ya gak jelas nah oke gimana gampang banget kan seperti ini udah kalau udah gini kita ngelakit rapih pakai tangan nah set oke kalau udah rapih sekiranya jangan dulu disentuh jangan dulu dipegang ya nanti amburadul ragijud rikes maragajul maragajul KB sebutkan oke kita pasang satu lagi nah ini udah kegeser nah seperti ini udah ngegeser jadi adus ya tempelin dulu et 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 nah usahakan sininya setikannya nempel dulu baru kita ambil si kertas bekalnya ini kalau udah diambil gini set oke oke kalau udah gini aduh tuh ini kan masih basah kepegang ya jadi masih kena air jadi masih bisa ngegeser jadi jangan sampai kepegang ya oke kalau udah kayak gini kita akan tempel belah logo tengahnya ya oke ini yang udah kita masukin selama 5 sampai 10 menit 10 menit lah ya lebih aman lebih bagus oke kita geser untuk bagian tengahnya set nah udah ngegeser kotiknya oke kalau misalnya udah gitu tinggal kita masukin kesini nanti kita tinggal geser oke nah kita lihat gesernya tuh et et nah masih basah bisa kita geser-geser posisinya mau diputer-puter aja bisa mau diputer juga bisa oke nah udah kayak gitu doang tuh nah kalau udah kayak gini kita tunggu sampai kering dulu ya jangan dulu tempel yang lain udah oke kita lanjut ke yang lain ini coba lagi ya oke aku nak kering gak kering Aku 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 sip mantap Oke ini semua udah selesai kita dekal tapi ini belum selesai loh jadi masih ada tahap pengeringan kalau ada oven pakai oven tapi kalau enggak ada kita pakai headdryer ya atau hitgun nanti kita furnish lagi untuk finishingnya Oke jadi kita mau ngekeringin dulu ya pakai hitgun atau pakai headdryer Oke ini kita keringinnya pakai hitgun atau headdryer ya jadi kita akan tembak satu-satu terus ini karena masih basah jangan dipegang stickernya ya kalau pegang nanti takut ngegeser di kita hati-hati bos panas kanu panangan itu tegikan leweh yang gianat kecerdasan terus dua tapi bro bebas lagi juga panas panas Nah kalau misalnya teman-teman ada yang punya open atau microwave Bisa masukin-masin ke open ya Suhunya mungkin 100-200 menitnya Jangan terlalu lama 2 menit atau 3 menit juga udah bagus Jadi biar ngepress banget si stiker dekalnya ke keramik Nah oke kalau misalnya ini kita udah heat gun, udah kering Ini kita lanjut ke finishing akhir ya Finishing akhirnya kita pakai pilok bening lagi atau clear Jadi asalnya kita tembak ke asbaknya Bismillahirrahmanirrahim Oke udah gak usah terlalu banyak Yang penting kita ngelindungin lagi si hasil coating Dari si piloknya yang tadi udah kita dekal Oke kalau udah kita simpen langsung ke bawah Nanti kita heat gun lagi aja Oke jadi kesimpulannya untuk pakai water slide dekal ini Kita ngambilnya tuh coating dari si pilok bening ini Dan ini Jadi kalau si water slide dekalnya itu cuman Si dekalnya itu cuman kertas biasa seperti ini Tapi ini khusus ya Jadi bagusnya dari si dekal water slide itu Si tinta atau cat dari si printer itu gak nempel ke kertas Jadi hanya bersifat apa ya Sementara Bahasa itu namanya ngontrak gitu Perantara Jadi cuma perantara doang Nah akhirnya kita harus menggunakan si furnace ini Atau pilok bening ini Atau cat clear Untuk menempelkan si cat pada Pada ini ya Pada pernisnya Dan jadilah stiker transparan mungkin Tapi bagusnya stiker dekal ini Sangat tipis Gak keliatan seperti stiker Jadi keliatan seperti sablon aja Ketika kita gosok-gosok seperti ini tuh Ini gak ngeganjel Atau kayak gak pake stiker gitu Bagus Kayak gini Kayak gitu Untuk kesimpulan Dekal water slide ya Oke takah hero people Jadi itu dia cara pembuatan Asbak custom Pakai stiker dekal Kayak gini asalnya Keren ya Seperti ini Kalau udah gini Kita tunggu aja sampe kering Eh non ya Stiker Oke kalau udah kayak gini Kita tunggu sampe kering Kalau udah siap Bisa langsung dipakai gitu ya Jadi kalau misalnya ada yang Mau tanyain silahkan tanyakan di kolom komentar Nandian Eh ngomong Kita Ya pokoknya kita aja deh Semoga yang banyak bermanfaat Saya Cacan Kota Kero Pamit dulu Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cius